Pemirsa, bagi Anda yang membutuhkan referensi tempat wisata baru, kami akan ajak Anda menjelajah keunikan desa Sidomulyo di Jember, Jawa Timur. Selain potensi alam yang menekjubkan, Anda juga bisa melihat keunikan kerajinan fosil kayu dan peternakan domba raksasa. Dengan kereta wisata inilah, para wisatawan akan diajak menjelajahi keunikan desa Sidomulyo kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Destinasi pertama yang dituju adalah kebun kopi. Sepanjang perjalanan, wisatawan akan diajak melihat langsung proses pengolahan kopi dan mencicipi biji kopi langsung dari pohonnya. Selanjutnya, wisatawan diajak menuju Sendang Tirto Gumitir yang memiliki tujuh pancuran. Masyarakat setempat percaya orang yang mandi atau membasu mukanya di sini akan awet muda. Puas menikmati kesejukan Sendang Gumitir, rombongan wisata pun kembali naik ke kereta mini menuju sentra batik, rumahan Khas Sidomulyo. Di sini Anda akan melihat langsung proses pembuatan aneka batik cantik menggunakan pewarna alam seperti kulit pohon hutan. Anda juga bisa praktek langsung membatik, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju fosil kayu. Di sini wisatawan akan melihat pengrajin desa Sidomulyo yang merangkai akar kayu menjadi aneka kerajinan tangan yang menakjubkan, mulai dari patung orang, binatang hingga aneka aksesoris. Puas melihat kerajinan fosil kayu, perjalanan pun berlanjut, kali ini menuju penangkaran domba raksasa. Di sini wisatawan bisa melihat postur domba yang besar, hasil peternakan warga desa dan juga bisa memberi makan mereka. Jelajah pun diakhiri di sebuah homestay, sambil menikmati kuliner khas desa Sidomulyo yakni cenil dan ketan cetol gula cawa. Saya sangat senang sekali dan tak cukup agung ya, ternyata keindahan alam di Sidomulyo itu banyak sekali dan indah sekali itu sulit didapat di perkotaan. Potensi alam dan wisata edukasi di desa ini dikembangkan dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Harapannya potensi desa ini akan dikenal luas baik di desa dan di mancanegara dan akan mendatangkan pundi-pundi untuk kemakmuran desa. Untuk bisa menjelajah keunikan desa Sidomulyo, wisatawan cukup membayar sebesar 50 ribu rupiah saja. Harga ini sudah termasuk akomodasi dan kereta mini dan juga menikmati kuliner khas desa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, AYUS melaporkan. Wirsa tak mau kalah dari manusia, kucing pun bisa bergaya dengan busana unik dan lucu. Seperti apa kami akan kembali sesat lagi dengan informasinya. Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, AYUS melaporkan.